Cara mengetahui wanita yang suka dengan sentuhan Anda Dalam hubungan romantis, sentuhan memiliki peran yang penting Selain sebagai bentuk kasih sayang, sentuhan juga menjadi cara bagi pasangan untuk memperkuat hubungan emosional Namun, memahami apakah seorang wanita suka dengan sentuhan, kita tidak selalu mudah Setiap wanita memiliki preferensi dan cara yang berbeda dalam mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanannya terhadap sentuhan Dengan mengenali tanda-tanda yang tepat, kita bisa mengetahui apakah wanita tersebut menyukai kontak fisik yang Anda berikan Video ini akan membahas 5 cara untuk mengetahui apakah wanita suka dengan sentuhan Anda Penting untuk mendekati topik ini dengan penuh perhatian dan empati Mengingat, sentuhan adalah hal yang sangat pribadi Kita harus bisa membaca bahasa tubuh, respon verbal, dan tindakan wanita agar dapat memahami perasaannya Memahami hal ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh rasa saling menghormati Yang pertama, respon positif terhadap sentuhan awal Salah satu tanda paling jelas bahwa seorang wanita suka dengan sentuhan kita adalah Respon positif terhadap sentuhan awal Ketika kita pertama kali menyentuh, baik itu menyentuh tangan, lengan, atau punggung Wanita yang merasa nyaman akan merespon dengan senyuman atau bahkan mendekatkan tubuhnya Respon awal ini sangat penting karena menunjukkan apakah dia terbuka terhadap kontak fisik yang kita berikan atau tidak Jika dia merespon dengan cara yang positif Seperti memperpanjang kontak mata, memberi senyuman hangat, atau tidak menarik diri Itu adalah tanda baik bahwa dia merasa nyaman dengan sentuhan tersebut Sebaliknya, jika dia terlihat ragu atau segera menjauh setelah disentuh Mungkin dia merasa belum siap atau tidak nyaman dengan sentuhan itu Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan respon awal ini sebagai dasar dalam memahami perasaannya Kedua, bahasa tubuh yang terbuka dan rileks Bahasa tubuh adalah alat komunikasi yang sangat kuat Dan dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana perasaan seorang wanita terhadap sentuhan kita Wanita yang suka dengan sentuhan kita Cenderung memiliki bahasa tubuh yang terbuka dan rileks Dia mungkin menghadap ke kita dengan postur yang santai Tanpa menyilingkan tangan atau kaki Dan tampak nyaman berada di dekat kita Dalam beberapa kasus, dia mungkin bahkan akan mendekat secara fisik Tanpa kita harus memulai kontak Sikap tubuh yang terbuka ini menandakan bahwa dia merasa nyaman berada di sekitar kita Dan tidak merasa terancam oleh kehadiran kita Sebaliknya, jika dia menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan seperti Menyilangkan tangan, menjauhkan diri atau menghindari kontak mata Itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak nyaman dengan sentuhan yang kita berikan Bahasa tubuh yang rileks dan terbuka adalah indikasi kuat bahwa dia menikmati sentuhan kita Dan merasa aman dengan kehadiran kita Ketiga, inisiatif sentuhan dari pihaknya Wanita yang suka dengan sentuhan kita Seringkali akan mengambil inisiatif untuk menyentuh kita juga Ini adalah tanda paling jelas bahwa dia tidak hanya nyaman dengan sentuhan Tetapi juga ingin menciptakan kemesraan lebih lanjut Misalnya, dia mungkin memegang tangan kita Menyentuh lengan atau bahkan mendekati kita dengan cara yang lebih mesra Seperti memberi pelukan tanpa diminta Ketika wanita mulai menginisiasi sentuhan Itu adalah sinyal kuat bahwa dia merasa nyaman dengan kita secara fisik Inisiatif ini juga bisa dilihat dalam momen-momen kecil Seperti saat dia menepuk bahu atau meletakkan tangannya di punggung kita Hal ini menunjukkan bahwa dia merasa aman dan nyaman dengan sentuhan Yang telah kita berikan sebelumnya Dan sekarang dia merasa cukup dekat untuk membalas sentuhan tersebut Ketika ini terjadi, kita bisa lebih percaya diri bahwa Sentuhan kita telah diterima dengan baik Dan bahwa dia menikmati kemesraan yang terbentuk Keempat, ekspresi verbal yang mendukung Komunikasi verbal juga bisa menjadi tanda bahwa Seorang wanita menyukai sentuhan kita Meskipun tidak semua orang secara langsung mengatakan bahwa Mereka menyukai sentuhan Wanita yang merasa nyaman Biasanya akan memberikan komentar positif Atau membicarakan bagaimana dia merasa Baik-baik saja saat disentuh Misalnya, dia mungkin mengatakan sesuatu seperti Aku suka ketika kamu menggenggam tanganku Atau aku merasa nyaman ketika kamu berada di dekatku Komentar-komentar ini memberikan kepastian bahwa Dia menikmati kontak fisik yang kita berikan Jika dia memberikan pujian atau menunjukkan apresiasi terhadap sentuhan Kita Itu adalah tanda bahwa dia menghargai kemesraan fisik tersebut Dalam situasi ini, komunikasi verbal dapat menjadi alat penting Untuk memperjelas perasaan pasangan kita Dan memastikan bahwa Kita berada di jalur yang tepat dalam menciptakan Hubungan yang lebih mesra dan penuh pengertian Kelima Kenyamanan dengan sentuhan di tempat umum Wanita yang suka dengan sentuhan kita Biasanya tidak hanya nyaman Dengan sentuhan di ruang pribadi Tetapi juga di tempat umum Jika dia merasa nyaman ketika kita menyentuhnya di depan orang lain Seperti ketika bergandengan tangan saat berjalan Merangkul atau menyentuh bahunya Ini adalah tanda bahwa dia merasa aman dan senang Dengan kemesraan yang terjalin Kenyamanan ini menunjukkan bahwa Dia tidak malu atau merasa tertekan Oleh perhatian publik Melainkan menikmati sentuhan kita di berbagai situasi Namun, penting untuk diingat bahwa Setiap orang memiliki batasan yang berbeda terkait Sentuhan di tempat umum Jika dia merasa nyaman Dengan sentuhan kita di ruang pribadi Tetapi agak ragu melakukannya di depan orang lain Kita harus menghormati batasan tersebut Tetapi secara umum Jika dia menunjukkan toleransi terhadap BDA Itu menandakan bahwa dia nyaman Dengan sentuhan yang kita berikan Baik di ruang pribadi maupun publik Mengetahui apakah seorang wanita suka dengan sentuhan Kita memerlukan kepekaan dan perhatian Terhadap bahasa tubuh Respon verbal dan tindakan sehari-harinya Sentuhan yang tepat dan penuh perhatian Dapat memperkuat hubungan Dan menciptakan kemesraan yang lebih dalam Namun, penting untuk selalu menghargai preferensi Dan batasan pasangan kita Serta memastikan bahwa Sentuhan yang kita berikan Diterima dengan baik Dengan memperhatikan respon awal Bahasa tubuh Inisiatif dari pasangan Ekspresi verbal dan kenyamanannya Terhadap sentuhan di tempat umum Kita bisa lebih memahami perasaannya Sentuhan yang didasarkan pada Saling pengertian dan rasa hormat Dapat menjadi elemen penting Dalam membangun hubungan yang sehat Dan penuh cinta Pada akhirnya, hubungan yang harmonis Adalah tentang komunikasi yang baik Kepekaan terhadap perasaan pasangan Dan kemampuan untuk menciptakan kemesraan yang mendalam Tanpa melupakan kenyamanan dan batasan masing-masing Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng Share dan komen Terima kasih